Halo selamat datang kembali di channel YouTube Indoprogrammer nah di video kali ini kita masih saya bahas di playlist website sekolah ya Nah hari ini kita akan kelola untuk tabel kegiatan nah di tabel kegiatan di sini filenya ada seperti ini kembal sebelumnya kan tabel kita ada foto kegiatan nih kita hapus aja kita buat untuk upload satu foto aja ya ini saya hapus lalu tabel kegiatan ini saya tambah lagi file-nya file-nya setelah ID petugas saya tambahkan di sini foto petugas Hai ini saya buat tipe datanya teks ini tak ternilai simpan Oke kita sekarang langsung masuk ke ini editor nah saya masuk ke editor saya di sini saya tinggal ganti kegiatan ini harinya saya ganti sesuai dengan url-nya url admin slash kegiatan Oke sekarang saya buat controller kegiatan di eh di admin saya di bagian admin ini saya tambah kegiatan titik PHP nah isinya saya copy paste aja dari part sebelumnya ya ya yang guru ya ini saya copy di situ tetap gurunya saya paste di sini saya ganti nama kelasnya menjadi kegiatan sesuai dengan nama file kita lalu semua hal yang berhubungan dengan guru saya replace dengan kegiatan bercepat Oke sudah nah sini sudah kita arahkan ke view kegiatan di file index di sini admin tambah folder baru divius nya ya kegiatan lalu tambah file index nah file index saya ambil juga dari indeks di guru ya yang ini di video sebelumnya bisa dilihat ini saya ganti semua istilah data guru jadi kegiatan lalu saya replace aja baru cepat nah ini sudah nama kegiatan udah ya nama kegiatan file kita ada apa saja di tabel kegiatan nama kegiatan tanggalnya deskripsi kegiatan gitu ya nama tanggal ini tanggal Hai kegiatan baru kita tampilkan saja petugas yang meng yang mengeposting siapa gitu ya Oke ini sisanya kita kita close aja fotonya gua sekitar tampilkan hanya ini aja file mau kita tampilkan ya Nah di sini di controller kegiatan kita sudah keyboard objek kegiatan yang dikirim ke sini sudah baru nama kegiatan ini ini tanggal kegiatan tanggal kegiatan Oke habis itu petugas ya kalau petugas ini kita lihat dulu ya Aduh kue berarti ada kita rubah sedikit di tabel ke ditambah ini ya di laut ini ada yang harus kita join dari tabel petugas biar kita tahu siapa petugasnya saya buat seperti ini dulu Hai selek bintang Hai dis eh DB tips db from kegiatan Hai dis db kita join dengan tabel petugas petugas titik ID petugas sama dengan kegiatan titik ID kegiatan ini kita hapus aja nggak perlu lagi karena sudah kita deskripsikan di atas Oke kita balik ke indeks disini berarti nama petugas ya kan ini saya hapus Oke kita cek di website kita localhost slash web sekolah slash admin Oke ya kita login Oke kita buka kegiatan nah ini sudah ada ya tinggal kita buat datanya nah untuk tambah data kita kita arahkan ke metode tambahan oke di sini kita lu dulu tambah data kita buat file baru di kegiatan ini ini seperti dulu terlalu banyak ngeliatnya oke di kegiatan kita tambah file tambah titik php oke saya ambil dari tambah guru ya saya copy paste dari tambah guru ini tinggal saya ganti tambah kegiatan kegiatan sekolah di semua istilahnya nama kegiatan baru apa aja yang perlu kita masukkan ya Hai nama kegiatan tanggal nanti dari sistem deskripsi kegiatannya ini enggak perlu berarti ini tanggal tanggal kegiatan ada tanggal kegiatan ada tanggal kegiatan ini enggak perlu oke ada pikiran nggak usah kita apa saja Oke eh lalu mantap pelajar bukan tanggal kegiatan baru deskripsi kegiatan nanti ditulis ini kegiatan yang ngapain aja gitu ya kan ini kita pakai teks area dengan nama deskripsi aja kelas terubah form control lalu kita tambah ck-ck editor ya ck editor hai oke kita coba Hai telek dulu ya formnya oke sudah deskripsi kegiatannya sudah ada tanggal oke baru tanggal post juga nanti kita ambil dari sistem mau tanggal kegiatan nanti kita inputnya fotonya oke ini sudah sudah lengkap foto kegiatan sudah ada oke lalu kita ganti kita sekarang untuk melakukan proses menyimpan nah kita harus lihat dulu namanya masing-masing namenya nama tanggal deskripsi dan foto oke sekarang kita ke metode simpan ini berarti tanggal sudah ada kelamin nggak ada berarti di sini deskripsi ya untuk deskripsi kegiatan tadi saya buat seperti ini lalu ini habis deskripsi tadi apalagi ya nama kegiatan tanggal kegiatan deskripsi oke sudah Hai nanti kita ambil tanggal dari sistem sudah ada itu ya oke namenya untuk foto oke sudah benar foto oke ini sudah benar sudah benar nah ini tinggal kita ganti sesuai dengan field kita nama kegiatan nama sudah pas jenis kelamin nggak ada ini tanggal kita lihat dulu ya oke tanggal kegiatan kita ambil dari variable tanggal lalu eh deskripsi kegiatan des kegiatan ini diambil dari deskripsi betul nggak deskripsi ini kita punya oke sudah deskripsi habis deskripsi tanggal pos sini ya tanggal pos kita ambil dari waktu sekarang yang sudah saya buat di atas now habis tanggal pos ID petugas Oke kita ambil ID petugas kita ambil dari season ya hadis season user data ID petugas itu kan isi season kita baru foto kegiatan eh sorry bukan foto petugas ini ya sorry 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 foto kegiatan oke ya udah kita simpan kita uji coba langsung ya Hai nah ini sebut kegiatan misalnya kegiatan satu gitu lah ya ini hanya sebagai contoh saja misalnya kita buat di tanggal 1 Februari nanti disini jelaskan kegiatannya ngapain misalnya saya buat disini gini aja penjelasan kegiatan satu gitu ya fotonya ini sambil bebas saja saya ambil dari yang saya punya aja yang di laptop ya contohnya ini gitu ya saya ambil satu gambar saja simpan oke sudah masuk ke ini kenapa muncul foto oke sorry ini fieldnya kita perbaikin indeks tadi ada foto kita load ini nggak usah kita load lagi foto oke sudah refresh sudah kegiatan sudah ditambahkan nah eh lalu eh ini kalau kita lihat eh tanggalnya masih ini ya ini kita buat format Indonesia Indonesia saya juga ada kemarin kalau nggak salah formatnya kita ambil saja biar cepat nah ini saya ambil aja format ini format tanggal biar rapi ya saya letak disini saja lalu eh tanggal itu disini tanggal kegiatan oke sudah ya Nah sekarang kita buat untuk ubah data oke nah kita di folder kegiatan kita tambah ubah data untuk ubah oke di sini isinya kita copy paste dari kita tambah kegiatan sekolah ya di sini nah kalau kita lihat kan metode ubah di sini sudah mengirimkan sebuah objek cari yang berisikan pencarian kegiatan berdasarkan ID kegiatan sesuai dengan primary key yang nanti dipilih kita ya diarahkan ke view ubah di dalam folder kegiatan ya nah ini dia langsung saya ganti saya ganti saya upload dulu ininya objeknya Eps mana tadi ya ini sini saya dulu data yang dikirim dari controller menggunakan forex dengan nama objeknya tadi cari as data misalnya seperti ini lalu saya tutup di sini n4 it's Oke lalu saya lu di masing-masing value data nama kegiatan bisa kopi bercepat ya di tanggal juga gitu ini tanggal kegiatan kalau disini sung sini data des kegiatan kalau fotonya kita biarkan saja dulu kosong Oke ya Oke ya Oh ya lalu disini untuk menampung primary key-nya saya buat dalam bentuk Hayden kode value data ID kegiatan Oke nah eh sini sudah kita coba ubah data ya Oke sudah muncul eh ininya filenya lalu kita masuk ke kontrol kegiatan untuk ubah itu filenya ini saya textbook saya ambil dulu semua ini lalu ini saya ganti semua sampai sini oke lalu isi datanya ini juga saya copy biar cepat ya kan biar nggak makan waktu kita seperti ini ini tanggal pos nggak usah lagi kali ya langsung aja gini ini juga disini juga saya putih tanggal juga saya hapus nah ini kan yang di atas ini ini jika file fotonya nggak di update ini saya hapus Hai nah seperti ini Oke sudah selesai kalau kita ruang misalnya apa ya fotonya saja ya kalau foto pun boleh kita hapus eh kita ganti gitu ya dengan foto yang kita inginkan misalnya saya ganti foto nih sambil foto nih ya terusnya simpan nah fotonya sudah berubah atau pasti kalau kita lihat di sini nah ini sudah Oh wow ini sebentar sebentar ya kita lihat ini kenapa dia ngincernya ternyata ya kita lihat dulu iya diubah belum kita ganti nih kemana actionnya subah Oke sudah kita coba lagi ini file yang pertama ya Hawaii tadi ya nama file-nya saya ubah saya ubah foto dulu misal saya ubahin dengan ini nah pasti juga foto juga udah berubah nah ini di web sekolah kita juga pasti sudah berubah di web sekolah folder gambar nah ini dia ya udah ada ya udah masuk ya Oke nah eh lalu untuk hapus ya udah pasti kita bisa menghapus nih kalau kita kita hapus sudah sesuai dengan metode yang sudah kita buat ini ya Nah itu aja cara cepatnya karena kita sudah menggunakan beberapa tabel kan Nah itu yang bisa saya berikan di video kali ini di video-video sebelumnya sudah kita kelola beberapa tabel itu ya di part ke-6 gitu ya sampai par ke-6 sudah kita kelola semua tabel nah ini konsep juga sama seperti mengelola guru ya untuk kegiatan itu ada upload foto gitu kan ada tanggal kegiatan gitu nah itu yang bisa saya berikan jangan lupa di share channel YouTube Indoprogrammer di subscribe kalau ada pertanyaan tinggalkan di komentar saya akan usahakan secepatnya untuk membalas komentar yang ada itu aja silahkan dipelajarin video kali ini saya saya ucapkan terima kasih Hai selamat menikmati